Sebanyak 320 ekor sapi asal Lampung Tengah tiba di Pelabuhan Sekupang dan langsung diisolasi di Dangas, Kota Batam. Warta Kepi.co.id, Batam. Sebanyak 320 ekor sapi asal Lampung Tengah mengiriman tip pertama tiba di Pelabuhan Benton Sekupang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 siang. Sapi tersebut diangkut melalui jalur laut dengan tapal KML Murni II. Alhamdulillah, sapi terpertama 320 ekor sudah sampai di Batam. Memindah langsung dengan prosedur prokes ketat pencegahan penyakit mulut kuku atau PNK. Sapi tersebut akan diisolasi selama 3 hari di kawasan Dangas, Kota Batam. Kejaran Musofa, asal Asosiasi Pedagang Hewan Tengah Batam di Pelabuhan Benton Sekupang. Musofa menjelaskan, mengiriman hewan kurban sapi dikirim secara bertahap melalui port-to-port dari Lampung ke Batam. Sedangkan stok kambing akan dikirim dari Lampung masuk melalui Pelabuhan Punggung. Mengiriman kambing menempatkannya terpisah dengan amada kapal yang berbeda, kambing akan masuk melalui Pelabuhan Punggung, terang dan sebagainya. Sementara itu, untuk penyari menteri kedua yang membawa sebanyak 494 ekor sapi dari Lampung, dipikirakan akan masuk ke Batam pada hari Kamis besok. Pada kapal kedua sudah berangkat kemarin, insya Allah bila tidak ada hal lain, paling lambat Kami sepagi sampai di Batam. Ungkap kemudian. Proses penyelamu hewan kurban ke Batam melakukan dengan memunyai prosedur yang ketat. Mulai dari pemilihan sapi di daerah asal, telah memunyai prosedur yang ketat dengan pengecatan kesehatan hewan. Begitu juga saat tiba di Batam, diawasi dengan ketat dan berdiri dari tim karantina, Minas Ketahanan Pangan Kota Batam, dan Cepi. Sebelum berangkat, sapi harus dikatakan sehat, dan membas dari virus PNK. Seluruh kapal juga disempat disebut secara menurut, ucapnya lagi. Saat sampai di Pembang Sukupang, tidak karantina hewan di Batam memaksikan dokumen pengera melengkap dan membuka segel kapal. Seluruh kapal yang disuruh sapi disemprot disebutkan oleh petugas Kalimantara. Tadi sama-sama kita saksikan petugas hewan kalantina hewan Batam membuka segel. Sapi langsung disemprot disebutkan sehingga menghindari penyebaran PNK. Sapi yang sudah mendarat dan sudah diberi disemprotan langsung masuk ke truk untuk disiapkan. Ada sebanyak 15 truk yang disediakan untuk mengakut sapi dari pelabuhan Batam menuju Bukit Dengas sebagai tempat isolasi hewan sementara sebelum masukkan. Sapi tersebut tidak langsung masukkan namun disolasi selama 3 hari terpisah dahulu di Dengas. Seperti diketahui, hewan kuban di Batam depresi akan meningkat seiring menilandainya pandemi COVID-19. Kebutuhan hewan kuban di Batam tahun 2022 ini sapi sebanyak 3.500 ekor dan kambing sebanyak 14.500 ekor. Oleh dari ketahanan pangan dan karantina Batam, organisme mengatakan sapi-sapi yang dikirim ke Batam telah diawasi ketat sejak dari kandang di Lampung Tengah. Sapi tersebut diberi penandaan nomor serta tanda cap putih pada tanduk sapi yang menandakan sapi melalui standar operasional prosedur karantina oleh Satgas PMK Hewan Kuban di Kota Batam. Setelah hari ini, masuk 320 ekor sapi dan dilanjutkan pada trip kedua hampir sebanyak 620 ekor sapi lain masih dalam pejabat. Direncanakan, hamilnya melebaran 2 kurban sebanyak 2.000 ekor sapi masuk ke Batam. Kejar menulis. Pelaksanaan SOP penting dalam memastikan pengiriman sapi. Ini beneran sehat dan tidak terdampak tertutup dari manusia. Pemiciran laporan melalui Yusuf Riyadi lawan mempati pinggir Kota Batam. Terima kasih. Pemiciran laporan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton